Terima kasih Hal-hal yang berat misalnya Seperti Binaraga misalnya Apabila dia langsung Mengangkat hal yang berat misalnya Atau beban yang berat Maka dia tidak akan mampu Tapi tak kala dia ingin Membiasakan dirinya, hendalah dia Mengangkat yang ringan-ringan dulu Baru dinaikkan bebannya Terus demikian, begitu pula ilmu ini Jika kita ingin berhasil Dalam menuntut ilmu, hendalah kita Sedikit demi sedikit Jadi hendalah sedikit demi sedikit Jangan langsung-langsung Seperti ini contohnya Baru menuntut ilmu Langsung membahas ikhtilaf Membahas khilaf, maka ini tidak cocok Bahkan disebutkan Tadkala seorang guru Membawakan Tadkala muridnya baru belajar Dia membawakan khilaf, ikhtilaf para ulama Maka apa kata para ulama kita Sebagian para ulama kita diantaranya Imam Al-Ghazali Fal-yahdhar minhu fa'inna dhararuhu Akhtar min naf'i bihi Dalah diwaspadai hal tersebut Karena mudaratnya lebih banyak Dari manfaatnya Sebagaimana kita katakan tadi Tadkala orang-orang Penuntut ilmu Para penuntut ilmu Yang baru menuntut ilmu Langsung mempelajari khilaf Maka akan berat Bingung dia jadi Pikirannya akan kacau Maka benarlah perkataan Imam Al-Ghazali Rahmallah ta'ala Dahlah diwaspada Dari hal tersebut Karena mudaratnya lebih Banyak dari Manfaatnya Dari hal tersebut 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 Dari hal tersebut